Intro Ya, guna mencegah penyebaran virus COVID-19 semasa Makmudik Lebaran, petugas gabungan dari KSOP, KKP dan Tenaga Kesehatan melakukan tes swab terhadap penumpang dan motoris speedboot di Pelabuhan Tengkayu I atau SDF Tarakan. Sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Tarakan dan stakeholder lainnya, seperti KSOP, KKP dan Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kota Tarakan, mulai Jumat pagi, aktivitas di Pelabuhan Tengkayu I atau SDF mulai memperketat protokol kesehatan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan tes swab terhadap penumpang dan motoris speedboot. Di dermaga Pelabuhan khususnya di pintu keberangkatan, petugas dari tenaga kesehatan melakukan tes swab sesuai prosedur. Menurut KKP Tarakan, Ahmad Hidayat, tes swab dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, terlebih menjelang Idul Fitri ini banyak masyarakat yang keluar masuk melalui pelabuhan. Untuk tes swab sendiri, pihaknya telah menyediakan sebanyak 300 alat untuk sampel tes swab. Ini hari pertama, APK semuanya? Sudah, sudah sebagai di atas. Jadi motoris motivasi akan petugas, kita akan pemeriksaan. Menjaga supaya perutauan kesehatan harus dijalankan, supaya kita tahu status kesehatan yang penumpang itu memang sudah bisa lakukan. Jadi statusnya jelas. Sejauh ini dari hasil tes swab yang dilakukan oleh petugas, belum ada didapatkan hasil yang positif. Dan jika nantinya ada yang menunjukkan hasil positif, baik penumpang ataupun motoris, maka akan dilakukan observasi.